Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat MQTV yang berbahagia bertemu kembali dengan saya Anwar Sanusi dalam acara inspirasi pendidikan Pada sore ini insya Allah kita akan bincang-bincang tentang pendidikan dengan narasumber yang Alhamdulillah saat ini sudah berada di Zoom meeting ini Sahabat-sahabat MQTV, bagi sahabat yang berada di sekitar Bandung Anda bisa melihat di channel 60UHF Jadi silahkan dipersiapkan untuk melihat televisi MQTV Dan bagi sahabat-sahabat yang di luar Bandung Anda masih bisa menggunakan, bisa melihat dengan UCTV di channel 854 Anda bisa lihat Dan juga nanti pada kesempatannya Kita bisa diskusi, tanya jawab Bisa melalui nomor telepon 022-200-3776 Alhamdulillah sahabat-sahabat Kita masih dalam rangka COVID Tetap siaran kita menggunakan Zoom Mudah-mudahan ke depan segera Allah takdirkan semuanya selesai Dan Allah tiadakan yang namanya coronavirus ini Sahabat-sahabat di ruang Zoom sudah hadir narasumber Saya akan menyapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Prayoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Sehat Pak Ustaz Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Pak Prayoga Alhamdulillah sehat Pak Ustaz Alhamdulillah Bapak Dr. Prayoga Bestari MSI Beliau adalah kepala BPS ya Pak ya Betul Alhamdulillah Pak Alhamdulillah terima kasih sudah hadir ke studio MQTV Walaupun melalui Zoom Kita akan bicara-bicara tentang pendidikan Pak sesuai materi pada kesempatan ini Kita akan bicara bagaimana sekarang masyarakat berlatih belajar di rumah Kalau dulu PJJ ya PJJ itu pembelajaran jarak jauh Sekarang berlalu menjadi BDR belajar dari rumah Nah dalam tema ini kesempatan kita akan membahas tentang blended learning Nah Pak bagaimana atau apa yang dimaksud Pak dengan pembelajaran blended learning Oke baik Terima kasih Pak Ustaz Para hadirin sekalian Para pemerintah yang saya hormati saya banggakan Pak Ustaz dan kru TV MQTV yang saya banggakan Terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatannya Yang pertama Berbicara tentang blended learning Memang sekarang lagi in Dibicarakan terutama di dunia pendidikan Blended learning ini secara sederhana Karena kami maknai itu sebagai suatu pembelajaran Strategi pembelajaran yang merupakan perpaduan Antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online Nah tetapi guidance nya Panduannya itu adalah virtual Dari Modulnya itu modul yang sifatnya daring Jadi prasarat tatap mukanya juga ada Kemudian takaran-takaran sampai ke materi, metode, media, sumber dan evaluasinya juga daring Kan begitu ya Ada yang daringnya Artinya begitu Ada yang online nya Tetapi juga ada yang berupa tatap mukanya Jadi memang Kalau dikaitkan tadi oleh Pak Ustaz Bahwa kita ini masih dalam rangka era Wabah COVID-19 Tentu saja ini menjadi solusi yang Sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan Terutama oleh sekolah, siswa, dan tentu saja orang tua di rumah Tetapi sebenarnya di era normal pun Atau new normal pun Tetap ini dibutuhkan Begitu Artinya ini bisa dimanfaatkan di era pandemik Ataupun nanti di pasca pandemik Nah kurang lebih seperti itu Jadi saya tafsirkan adalah Perpaduan antara virtual atau daring Dengan pembelajaran tatap muka Seperti biasa Begitu Pak Ustaz Baik Pak Jadi ternyata memang Pembelajaran blended learning ini Walaupun nanti sudah tatap muka Kita perlu ya Karena memang sekarang Sejamannya teknologi begitu Hanya karena sekarang sedang wabah Jadi memang takdirnya sahabat-sahabat Kita harus diuji ini para guru Untuk betul-betul bisa Nah Pak sekarang kan dalam peraksanaannya ya Ada juga karena kemarin mendadak PJJ-nya begitu Ada yang WA saja gitu Pak Memberikan tugas Untuk pesiswa itu Ada juga lewat video call Apakah itu Pak Bisa dikategorikan ke dalam blended learning Begitu Pak Atau bagaimana Ya baik Begini Pak Ustadz Jadi selama itu Menggunakan media IT Tentu saja di dalamnya Banyak yang bisa kita gunakan Programnya Apakah itu WhatsApp Apakah itu Google Meeting Dan sebagainya Dan sebagainya Secara metodologis Itu bisa dianggap Yang jelas Medianya itu adalah Online Kan gitu Medianya adalah internet Kan begitu ya Jembatannya seperti itu Nah oleh karena itu Kita tidak membatasi Apapun Apa namanya Iconnya Apapun Nama medianya Tetapi yang jelas Ini Daringnya itu Menjadikan suatu Dasar Untuk penamaan Blended learning Kan gitu ya Nah jadi Media website Itulah Yang dijadikan Jembatannya Nah jadi Dengan demikian Mungkin Kami Ingin Menjelaskan juga Nanti berikut Bahwa ada Prasarat-prasarat Ini Prasarat-prasarat Terutama guru Untuk bagaimana Bisa Menjalankan Daring Apa Pembelajaran Melalui blended Learning ini Terutama yang Daringnya itu Dengan sebaik-baiknya Nanti saya akan Jelaskan Salah satu Contohnya diantaranya Memang Guru harus Mengetahui IT Guru Memahami IT Guru Juga Harus Memahami Psikologis Peserta Didik Ketika Tidak Belajar Di Sekolah Belajarnya Di rumah Itu guru Juga harus Mengetahui Bagaimana Manjanya Anak Di rumah Sulitnya Anak Belajar Di rumah Kemudian Keterbatasan Media Belajar Di rumah Guru pun Ketika Mendesain Rencana Pembelajaran Itu harus Mempertimbangkan Hal-hal Seperti itu Nanti saya akan Jelaskan secara rinci Kurang lebih Seperti itu Pak Ustadz Jadi artinya Kalau saya pakai WA saja Berarti enggak masuk Harus ada videonya Harus pakai webnya Begitu Pak Ini menarik Idealnya Menarik ya Kalau misalnya Penelitian-penelitian Penelitian yang ada Belum ini Pak Belum begitu banyak Atau gimana Pak Imponasi Penelitian Blended ini Ya Yang saya tahu Sekarang ini Ketika Mulai Wabah ini Apa namanya Apa Mulai Terlihat Ini sudah mulai Para ahli-ahli Pakar pendidikan Sudah Mencari solusi Sana-sini Dan sebagainya Sudah mulai Ada yang Melirik Banyak yang Mengajukan Solusi-solusi Termasuk Salah satunya Pembelajaran Atau Pembelajaran Blended ini Atau Blended Learning ini Nah Oleh karena itu Tentu saja Ini ada Ada shock juga Bagi guru Ada shocknya Begitu bagi guru Jadi Guru tidak langsung On Kan gitu ya Karena Maaf Jaringan juga Banyak yang terbatas Bahkan HP-nya juga Masih ada yang Belum Android Pak Ustadz Begitu Nah Jadi Ini Ada hambatan-hambatan Teknis yang Tidak Tidak langsung On Tidak langsung Berjalan Mulus Sebagaimana mestinya Jadi Kita perlu ada Penyusiaan-penyusiaan Nah Di lab school Kami sudah Berupaya Jauh-jauh hari Dan Hari ini pun Tadi hari pertama Untuk Berlatih Bagaimana Mempersiapkan Para guru-guru Untuk siap Menghadapi semester Ganjil yang akan Datang Kan gitu ya Agar mereka Siap untuk Menghadapi Perubahan Termasuk Pembelajaran Blended ini Begitu Baik Kira-kira begitu Pak Ustadz Ya Baik Ini memang Sangat menarik Nanti kita mungkin Akan bahas Lebih Lanjut lagi Tentang Pertimbangan Tentang syarat-syarat Dan sebagainya Sahabat-sahabat Memang Menarik sekali nih Pembicaraan kita Namun Kita harus Jedak dulu Karena ada yang Mau lewat ya Berikut-berikut ini Tetap Masih di Inspirasi Pendidikan Terima kasih Tentang syarat-syarat